Nah ini kita coba bandingin juga valuasi EISG sebenarnya sama valuasi negara-negara yang lain gitu ya. Posisinya adalah EISG ini valuasinya lebih murah dibandingkan rata-rata yang lain. Nah jadi itu sih. Kenapa EISG drop-nya ya? Karena tahun 2023 kita negative growth earnings-nya, labanya. Kenapa? Karena basically banyak yang kayak company kita itu adalah commodity play. Nickel-nya kena, CPO-nya kena, batu bara kena, makanya earnings growth-nya juga kena. Nah cuma tahun depan ekspektasinya kan growth-nya akan pulih ya. Nah jadi berangkat dari tesis itu harusnya EISG-nya bisa kenceng ya teman-teman ya. Dengan valuasi yang lebih murah, growth-nya udah mulai balik, harusnya sih bakal positif ya. Jadi seperti itu ya.